Ada masalah tertentu ya, kita tentang limbah, mbak. Di samping kita ada masalah limbah organik, ada juga masalah yang kedua yang terbesar adalah limbah pakaian. Limbah pakaian. Nah, karena ini ada masalah, kita cari nih solusinya apa. Nah, salah satu solusi dari pemecahan masalah limbah tekstil ini adalah dengan karya quilting. Halo Sobat UMKM, kembali lagi dengan saya Viola di UMKM Talks. Hari ini kita sudah bersama Bu Yance, selaku mentor dari UMKM Ramah Lingkungan, mentor kesayangan SMA UMKM Center. Boleh dong Bu Yance, perkenalkan diri kepada penonton. Baik, perkenalkan... Halo, perkenalkan nama saya Yance Mardiani. Saya biasa dipanggil dengan Bu Yance. Saya tinggal di Komplek Galatinos BSD. Oke, kita nih udah lihat nih, di geron kita penuh dengan kerajinan tangan, ada salah satu, ini quilting ya Bu, betul ya? Iya, betul. Nah, jadi tuh di SMA UMKM Center, itu tuh biasanya kita para ibu-ibu, bina usaha di SMA UMKM Center, kita ngebuat quilting rame-rame ya Bu ya? Iya, benar. Terutama untuk acara kemarin di festival UMKM, itu ngeliat banget antusias Bu Yance dan tim, itu sepangat banget membuat quilting ini. Boleh dong Bu, jelasin quilting itu sebenarnya apa sih? Oh ya, baik. Quilting itu sendiri adalah seni menggabungkan kain percat, jadi seni menggabungkan kain percat dengan ukuran tertentu, sehingga menjadi bentuk gambaran yang unik jadinya. Jadi, kain percat kita sambung, terus kita jadikan suatu kerajinan, menjadi suatu gambar yang lebih unik. Jadi sebenarnya quilting ini kerajinan? Ya, kerajinan kain. Kain, khusus kain? Kainnya kalau biasanya, yang biasa dipakai orang itu, ya itu kain katun, Mbak. Kain katun. Ya, benar. Tapi biasanya kalau yang binaan para pakai itu ini ya, kain perca? Perca, perca katun maksudnya. Perca katun, ya benar. Tapi apakah hanya katun yang boleh dipakai untuk quilting ini? Enggak juga, Mbak. Rame ya, banyak. Bisa, apa saja bisa. Tapi yang sering digunakan, kalau yang lebih nyaman, lebih, kalau untuk dipakai ya, biasanya pakai kain katun. Tapi tidak tertutup kemungkinan, pakai perca yang lain juga bisa, Mbak. Oke, kita ngomongin quilting, teman-teman. Sebenarnya apa sih hubungan quilting dengan UMKM ramah lingkungan? Apakah quilting ini menggunakan barang-barang bekas seperti kain perca tadi? Ataupun ada limbah apa lagi yang bisa diolah dari UMKM lingkungan ini ramah lingkungan? Kalau untuk khusus quilting, memang kita memakai perca daur ulang, ya Mbak. Jadi perca kain yang semula kita anggap itu adalah sampah dengan teknik tertentu seperti teknik patchwork, ada teknik aplikasi, kita gabungkan, jadi kain perca yang kecil-kecil itu membentuk suatu gambar atau motif, motif tertentu, sehingga jadi menghasilkan karya yang sangat unik. Berarti memang punya teknik khusus tersendiri dibandingkan kerajaan tangan lainnya? Yang untuk limbah, selain dari perca kain, ada juga kayak limbah kain yang dijadikan kain felt, Mbak. Bubur kain. Oh, kayak bubur kain. Bubur kain, ya. Kita ada contohnya ya. Jadi dari bubur kain, kita jadi diolah, terus kita jadikan suatu karya seni. Namanya quilting juga? Fell, kalau itu, Mbak. Fell, berarti berbeda dengan quilting. Berbeda. Quilting ini tekniknya macam-macam. Jadi salah satunya ada patchwork, ada aplikasi, ada yang lainnya, kayak gitu, Mbak. Itu ngomong quilting, teman-teman. Kayaknya sebagai, mentor dari SMUM Time Center, teman-teman kayaknya jago banget nih buat quilting. Sejak kapan sih Bu Yencek, menggiati quilting ini? Kebetulan, saya tinggal di, pernah, tinggal di Pekanbaru Riau, Mbak. Mbak, udah pernah kesana? Belum pernah. Jadi pada tahun 2011, saya mempelajari dari Ibu Ani Sarjono namanya, di sana, mentor saya di Pekanbaru. itu pertama kali saya belajar quilting. Nah, hasil karya pertama saya, saya jadikan alas meja ya. Waktu itu kita belajar table runner. Langsung, sampai sekarang, tahun 2024 ini, masih kita pakai. Jadi semua hasil karya kita pajang semua di rumah, Mbak. Tapi selain quilting nih, quilting terus, selain file tadi juga, yang Bu Yencek biasanya bikin, itu apa kerajinan tangannya? Macam-macam, Mbak. Kalau kerajinan tangan itu, tidak mesti harus quilting, kayak gitu ya, Mbak. Jadi ada kerajinan tangan seperti saya membuat sulang pita. Sulang pita. Ya. Salah satunya, ini ada di belakang, di sini ada semua. Di situ lukisan sulang pita. Jadi bisa, ada lagi namanya, seni kerajinan siburi. Siburi itu? Siburi itu adalah, seni melipat kain. Ya, seni melipat kain. Terus kita ikat, kita celup dengan pewarna. Setelah itu kita buka, menjadi suatu motif tertentu, yang unik juga. Itu pembuatannya juga gampang, Nang. Gampang ya? Gampang ya? Kalau dipelajari, cowok itu gampang. Benar. Ya, mungkin para penonton, ibu-ibu binar usaha nanti, mungkin yang ingin belajar di SML Alkan Center, kita bisa belajar quilting bareng, bersama Bu Yancu. Di menteri langsung bersama Bu Yancu. Ya, terima kasih. Kayaknya Bu Yancu ini, sudah jadi mentor di SML Alkan Center gitu ya. Kita mau kek, Puan Ibu. Apa sih kira-kira, mungkin pastasi ibu sebelumnya, terkait dengan quilting, maupun kreativitas kerajinan tangan ini, yang pernah ibu dapat sebelumnya? Alhamdulillah, saya mendapat anugerah, dari, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2023 kemarin, Desember 2023 kemarin, yaitu anugerah perempuan inspiratif, tahun 2023, dan pada tahun 2022, saya mendapat anugerah wanita inspiratif juga, dari Provinsi Banten. Provinsi Banten. Iya, dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Wah, keren banget teman-teman mentor kesayangan kita ya. Oke, gue bukan ramah lingkungan, Bu Yancu adalah mentor kita, tapi kenapa Bu Yancu memilih quilting? Karena quilting ini sebenarnya, ini mbak, ada masalah tertentu ya, kita tentang limbah, mbak. Di samping, kita ada masalah limbah organik, ada juga masalah yang kedua, yang terbesar adalah, limbah pakaian. Limbah pakaian. Nah, karena ini ada masalah, kita cari nih solusinya apa. Nah, salah satu solusi dari, pemecahan masalah limbah tekstil ini, adalah, dengan karya quilting. Kayak gitu. Jadi, dengan percah saja, atau limbah dari tekstil, kita olah lagi, bisa menjadi suatu karya. Dan, bisa juga, menjadi penghasilan mbak. Bener banget teman-teman. Jadi, kita punya limbah kain, kita olah lagi, jadi cuan lagi nih. Jadi cuan lagi. Padahal tadi itu limbah. Limbah, mbak. Kita memenuhi cuan, Bu. Ini kan kita quilting, kita berkarya, tapi apakah ada di sisi finansial, hasil karya ini bisa jadi cuan gitu. Bisa dong. Jadi ini, kalau quilting ini ya mbak, kalau kita jual, ukuran kecil saja, itu udah ratusan ribu mbak. Padahal per calon. Berarti di, toko-toko di luar itu bisa, bisa. Harganya tinggi banget ya. Tinggi. Tinggi sekali. Dengan contoh kita membuat, apa tuh namanya, pegangan kompor itu ya, apa namanya, anti-panas itu ya pokoknya. Cepal. 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 Iya. Itu bisa kita menjual 20-30 ribu. Satu kecil. Kecil, mbak. Kecil saja. Itu sangat, sangat menjanjikan sekali mbak. Kalau untuk rata-rata, per meter deh, kita kan, kita kan belum tahu nih, quilting itu apakah, menjamin gitu kan, saya sisi cuan. Nah, itu harganya sekitar berapa, kalau dijual di pasaran? Saya pernah menjual, ya, semacam ini. Semacam ini, mbak kira-kira, bisa berani nawar berapa? Ya, dengan, ini perca loh mbak, ini kecil-kecil. Ini perca kuning, icau merah, ungu, pink, ini perca kain. Kita sambung, ini pura-puranya ya, ini batu-bebatuan, ini rumput, ini gunung, ini ada langit, kayak gitu, ada matahari, ini ada rumah, padahal ini potongan kain kecil, yang kita sambung, menjadi suatu karya seni. Nah, dengan, di sini, kita butuh kesabaran. Nah, itu dia. Nah, itu dia. Jadi, kunci pertamanya adalah, kesabaran dan keteratanan. Oke, apakah dari ini kan, berarti kita lihat dari sisi kesulitan membuatnya. Ada teknik khusus enggak? Sehingga, oh ini bisa, lebih mahal nilai jualnya. Ataupun, harus tergantung motifnya. Kalau motif enggak. Kalau warna, mengenai warna, padu padan warna, kita bisa belajar ya, dari internet itu, lingkaran warna itu, oh ini ketemu ini, ini ketemu ini, jadi warnanya, bisa kita pelajari. Tapi itu balik lagi ke seni, seni itu enggak ada tangkarannya, oh ini, ini benar, ini salah. Enggak. Tetapi, kunci utama adalah, kerapian dan kesabaran. Benar, kerapian dan kesabaran. Terima kasih, teman-teman. Berarti Bu Yance ini, udah, berarti udah berapa lama Bu, di SMU UMK Center? Kurang lebih? Kurang lebih. Menjadi mentor. sejak tahun 2023 ya? 2023. Orang Bu udah setahun, menjadi mentor, UMK Merembah Lingkungan, di SMU UMK Center. Nah, kira-kira, harapan apa, bagi para ibu ibu binaan, ataupun nanti, yang ingin, para penonton, yang ingin join, ke SMU UMK Center, harapan bagi Bu Yance, buat para ingin, membuat clothing ini? Nah, harapan saya, ya semakin, lama, bertambah, bertambah banyak, teman-teman, yang tertarik ya, supaya kita bisa, bersama-sama, memecahkan masalah, tentang lingkungan ini mbak, tentang, sampah dari tekstil ini, limbah tekstil ini. Jadi, dengan, ya harapannya, ini, agar menumbuhkan, daya kreativitas, ibu-ibu, gitu mbak, jadi kita memancing, pernah ya mbak, kita sudah selama ini, pelatihan, ada salah satu peserta, peserta dari, SMU UMKM, kita semuanya ibu-ibu, tapi salah satu dari, peserta, ada yang anak-anak, disabilitas, oke, kita pancing sedikit, dengan, metode yang saya, ajarkan, tekniknya salah satu, ya aplikasi, waktu itu, Masya Allah, karyanya luar biasa, kita pancing, justru dia, yang lebih, jago, jago, jadi, ini, jadi kita memotivasi, mbak, motivasi ibu-ibu, justru, dengan pancingan sedikit, daya kreativitasnya, keluar, nah, itu yang saya, harapkan dari ibu-ibu yang lain juga, jadi saya bangga sekali, rasanya senang, sedikit yang kita beri, hasilnya, jadi, mengagumkan, gitu mbak, jadi, puasa ya, gitu, ya bener, tapi bu Yance, kita kan, udah, ngebahas quilting, selain quilting, kita mau kepoin juga, karya apa yang bu Yance ingin selanjutnya, mau dikenalin ke para-para ibu binaan, ya, sebenarnya, semuanya itu bisa kita jadikan aktivitas ya mbak, saya ingin merubah mindsetnya teman-teman semua, jadi, kita bekerja itu sebenarnya nggak mesti harus di kantor mbak, jadi dari rumah kita sendiri pun juga, kita bisa menghasilkan karya, dan itu bisa menjadi, cuan lagi, untuk membantu perekonomian keluarga, itu sih harapan, harapan saya, jadi, juga harapan saya berikutnya adalah, sebagai bekal ilmu, buat teman-teman yang udah pernah belajar, jadi ilmu ini, sebagai bekal untuk dia mencari cuan, kayak gitu lho mbak, jadi, datanglah rame-rame ke SML, UMKM Center, ya, semuanya serba gratis, jadi, sayang sekali kalau kita tidak, memanfaatkan, maksudnya, ilmu gratis, di luar sana bayar jutaan lho mbak, benar jutaan, di UMKM Center gratis, dimetori oleh ibu Yace, jadi, betul-betul, jadi sayang sekali, kalau kita tidak, mengambil kesempatan itu, gitu lho, kalau orang lain, baru lihat quilting nih bu, kayaknya itu susah banget, ngeliatnya gitu, ngeliatnya, apakah harus punya hobi dulu, baru bisa ngikutin quilting, enggak sih sebenarnya mbak, jadi, kunci utamanya itu adalah satu, niat, iya benar, niat, mau apa tidak, yang penting, udah punya kemauan aja, insya Allah itu bisa, gitu, boleh ibu kalau punya tutorial Instagram, untuk membuat quilting, boleh di share ke teman-teman, oh boleh, nanti akan kita share ya mbak ya, jadi, bagaimana, apa itu quilting, jadi, mulai dari alat, bahan, cara, kita kenalkan di konten SMU UMKM selanjutnya, betul ya bu? betul ya bu? betul ya bu? oke, kalau begitu terakhir, bagi ibu bayi ingin daftar, ingin join pelatihan UMKM raman kongan ini, khususnya quilting, yang dimetorikan oleh bui aja, boleh banget langsung join, datang ke SMU UMKM Center, oke teman-teman, kalau gitu, kita see you ya, ke teman-teman semua, kita akan helipotnya sini, tapi sebelumnya, kita mau kepoin, karya-karya, di depan kamera, biar teman-teman penonton, lihat semuanya, boleh dong bu Yance, boleh, nah ini salah satunya, ilmu-ilmu karyanya, ya, ini, dari percakaian ya, kita sambung-sambung, percakaian itu mbak, jadi, sebuah karya, jadi motif baru, padahal ini, sisa limbah, dari tekstil itu tadi mbak, oke, untuk warna ini bu, apakah warna dari sana, atau warnanya di, warna yang sendiri? oh, udah dari kain, kain perca itu sendiri, jadi, tinggal, kita punya perca apa nih, punyanya perca biru, yaudah, jadinya, bunga tulip biru, kayak gitu, kebetulan, saya punya percanya warna pink, jadi, akhirnya, saya ingin deh, membuat bunga, nah, di samping itu, ada juga, yang ini, punya perca merah, jadi, merah marun, akhirnya, menjadi rumah, kayak gitu mbak, keren banget teman-teman, banyak banget warna, disini yang dimainkan, dari satu, satu kain besar ini, banyak warna, banyak gambar, yang dimasukin gitu, ke karya ini, dalam satu karya, atau boleh bu, selain wilting, yang kita ingin tunjukkan, ke teman-teman semua, oh iya, di samping itu, kita ada juga, sulang pita mbak, ini juga bu Yance buat sendiri ya, sulang pita, ada lagi, ini juga, sulang pita, kita jadikan, sebagai karya, lukisan sulang pita, kayak gitu, dimasukkan ke dalam, bisa banget, buat jadi panjangan di rumah, jadi panjangan, bisa jadi souvenir, jadi, untuk oleh-oleh, untuk, apa, diperjual belikan, ini harganya tinggi banget, ini kebetulan, di masa COVID, dapat pesanan saya ini, 530 lukisan, dibantu, sama teman-teman, SML UMKM, 40 tenaga penyulam, membuat hasil karya, sebanyak, 500 pieces, pieces lukisan, sulang pita, sulang pita, handmade mbak, nyulam, kalau teman-teman UMKM, bisa lihat, langsung datang aja deh, ke SML UMKM Center, melihat susahnya, kita ngerajut, habis itu tadi bu, masukin, menyulam, enggak, ini enggak, 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 susah mbak, dijamin, insya Allah, diajarkan sampai bisa, sampai bisa, iya, tapi lebih susah, filting atau kita, filting pastinya ya, enggak ada yang susah, enggak ada yang susah, enggak ada yang susah, jadi rame-rame aja, data ke SML UMKM, langsung diajarkan sampai bisa, itu janjinya, gratis lagi mbak, gratis lagi, kalau di luar, kita udah bisa, sehari, sehari, pelatihan tuh bisa, matuh seribu, gitu, biasanya kita gratis, gratis semua, oke, kalau begitu teman-teman, itu saja karya yang bu, Yancell, dan kita semua yang sudah, memperlihatkan karya ini, kalau begitu teman-teman, see you on the next podcast, terima kasih teman-teman semua, beda wajan, model pakaian, bye ya, bye ya, bye ya, bye ya,